Kita masuk ke soal nomor 20 Nomor 20 ditanya hal-hal yang akan terjadi saat adanya penerapan kebijakan fiskal kontraktif Nah, biasanya soal-soal seperti ini keluar ya Kebijakan ekonomi makro yang terkenal itu ada dua Yaitu fiskal dan moneter Kalian harus bisa membedakan mana kebijakan fiskal dan mana kebijakan moneter Nah, kalau kebijakan moneter mungkin yang ada di pikiran kalian Moneter itu berkaitan dengan bank sentral Berarti dia itu kaitannya dengan apa bank sentral Ya, bank sentral itu kan yang punya kewenangan untuk mencetak uang ya di suatu negara Misalnya The Fed itu Amerika Serikat jadi nyetak gas dolar Nah, berarti dia kebijakan moneter itu kaitannya dengan peredaran uang Atau persediaan uang ya Nanti kebijakannya bisa ada berapa kalian bisa pelajari itu ya Termasuk suku bunga ya suku cadang itu Intinya gimana supaya peredaran uang itu bisa diatur gitu Apakah harus ditambah atau dikurangi Oke Nah, kalau kebijakan fiskal itu kaitannya dengan Dua komponen Bisa salah satu bisa keduanya Yaitu komponen G dan komponen T Komponen G dalam agregat demand atau kita kenal dengan government spending atau government expenditure Pengeluaran pemerintah Belanja pemerintah Nah ya, sama pajak Tax Ya, sebenarnya kebijakan fiskal itu yang mempengaruhi agregat demand sih Tapi khusus komponen G atau tax ya Dimana tax itu nantinya ngaruh ke konsumsi Nah, ingat aja waktu kalian belajar multiplier Kan multiplier yang sering keluar itu adalah dua ya Multiplier preekonomian Atau yang kita sering sebut government multiplier Jadi bagaimana Dampak peningkatan pengeluaran pemerintah Atau penurunan pengeluaran pemerintah terhadap GDP Dan bagaimana dampak Perubahan pajak terhadap GDP Kan dua komponen itu yang paling sering dipakai ya Yang delta Y Delta Y per delta G sama delta Y per delta T Ya, ingat aja berarti komponen G sama T itu yang fiskal ya Government expenditure dan tax Oke Nah, jadi kalian udah tau bedanya fiskal moneter Nah, sekarang kontraktif sama ekspansif Nanti moneter juga bisa tuh Kontraktif ekspansif Tapi yang penting kalian harus tau Ya Ingat aja kalau ekspansif ekspansi Jadi kan dia apa Semakin besar ya Berarti lawannya kontraktif Jadi gimana supaya Kalau kontraktif bukan bertambah Tapi berkurang Jadi kalau kebijakan fiskal kontraktif Itu intinya adalah Bisa Intinya bagaimana Kebijakan itu akan membuat AD itu turun Agregat demand turun Berarti Kalau akan agregat demand C plus I plus G ya Kalau close economy Berarti Supaya AD turun G harus turun Berarti Ingat aja ya Kalau fiskal kontraktif Itu belanja pemerintahnya yang turun Atau berkurang Nah Tapi kebalikan Kalau pajak kan Pajak itu ada di sini nih Di konsumsi ya Pajak itu Kalau naik Menurunkan AD Nah berarti fiskal kontraktif itu Pengurangan belanja pemerintah Dan atau Peningkatan pajak Intinya gimana Supaya permintaan agregat itu Bisa turun dalam perekonomian Apakah Mungkin Kesannya Oh kalau kontraktif jelek ya Soalnya AD nya turun Gak selalu ya Kita mesti tau konteksnya Ya Biasanya Kebijakan ini ya Untuk mengontrol inflasi Kan kita udah tau nih Misalnya Ini ada agregat Apa namanya Ini ada agregat demand Terus ini ada agregat supply Ketika misalnya Agregat demand terlalu tinggi Ini ada ngaruh ke level harga Ya kan Makanya Kebijakan fiskal kontraktif Bisa dibutuhkan Supaya Untuk mengontrol inflasi Kan Bagaimanapun juga Memang betul sih Inflasi dari agregat demand itu Menunjukkan perekonomian berjalan Bertumbuh Tapi kalau ketinggian juga Gak bagus ya Gak stabil buat perekonomian gitu Jadi Justru untuk Fiskal kontraktif itu Mengontrol inflasi Nanti implikasinya PDB nya Pertumbuhannya melambat Yang mungkin tadinya 5% Jadi 3% Atau mungkin jadi negatif Oke Nah Disini Jawabannya sebenarnya Semua kecuali yang 5 Yang 5 udah Sangat jelas ya Tingkat pajak menurun Udah gak mungkin Fiskal kontraktif sendiri itu Berarti kan kalau pajak Harus meningkat Nah berarti kita harus membuktikan Bener gak ya 1, 2, 3, 4 Bener ya Yang pertama Saat fiskal kontraktif Inflasi menurun Ya jelas ya Kan tadi mengontrol inflasi PDB nya melambat Ya itu Karena agregat demand nya turun Harga-harga jadi Turun Ya tadi saya bilang Tadinya inflasi 5 Misalnya Gara-gara fiskal kontraktif Bisa jadi 3% Lalu Yang kedua Menjaga agar pengangguran Berada tingkat optimal Mungkin ini agak membingungkan Tapi Pengangguran optimal itu Ya terjadi Kenapa? Karena dia tidak Apa ya namanya ya Bisa dibilang Perlambatannya itu Tercipta gitu ya Sehingga penganggurannya Tingkat optimal Gini-gini Kalau bukan fiskal kontraktif Kan misalnya AD nya bertumbuh Nah kalau AD nya bertumbuh Kan output naik ya Kalau output naik Pengangguran turun Nah Bisa jadi pengangguran yang terlalu kecil Itu bukan di level optimal gitu Ya misalnya gini Pengangguran optimal 5% Tapi kalau gara-gara agregat Di miniatur besar Penganggurannya 2% Itu kan berarti Tidak berada di optimal gitu Nah karena ada fiskal kontraktif Pengangguran bisa Tingkat optimal gitu Karena Penurunan AD nya itu Bisa menciptakan pengangguran Pengangguran Dan itu mungkin Berada di level optimal gitu Ya Gak turun drastis Penganggurannya Sampai 0 gitu Mendekati 0 Ya Memang opsi 2 Agak membingungkan Untuk dipilih Sebagai opsi yang benar ya Tapi Dengan kalian jawab 1, 3, 4 Sebenarnya kan Juga opsi A Yang pasti dipilih Nah berarti kita harus Meyakinkan bahwa Opsi 3 dan 4 itu benar Jadi in case nanti Ujian kalian Agak ragu dengan opsi 2 Tapi kan di jawaban 1, 3, 4 Ada sama A ya Nah sekarang Karena gak ada yang 1, 3, 4 ya Kecuali A Tapi sama 2 Nah sekarang oke Kita fokus di opsi 3 Dan opsi 4 Mengurangi utang pemerintah Nah kalau belanja pemerintah dikurangi Itu ada kaitannya dengan hutang yang berkurang Nah sebelumnya kita mesti tahu konsep Kapan terjadi hutang Simpelnya Hutang itu adalah Terjadi ketika budget defisit Karena Kan kita tahu ya Sumber utama penerimaan pemerintah itu dari pajak Oke Dari pajak Sisanya dibelanjakan sebesar G Nah ini di video sebelumnya Itu sudah dibahas ya Kalau misalnya T kurang G itu dibawah 0 Atau Lebih banyak belanjanya daripada pajak Itu kita sebut dengan Budget defisit Gitu Nah logikanya gini Kok dia bisa ngeluarin Kok bisa pengeluaran pemerintahnya Lebih besar daripada Itu Ya Lebih besar dari pajak Gimana caranya dia belanja Tapi Kan sumbernya cuma pajak Misalnya Pajaknya 800 Kok bisa Pengeluarannya 1000 Nah itu berarti caranya gimana Caranya dia mesti utang Gitu Nah jadi Dengan 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 mengatakan bahwa kebijakan fiskal kontraktif itu mengurangi utang Masuk akal Misalnya Pajaknya tadi 800 Anggap kondisinya defisit Pengeluaran pemerintahnya 1000 Berarti kan Defisitnya sebesar 200 kan Karena T min G Min 200 Tapi ketika pengeluaran pemerintah dikurangi Dari 1000 Jadi 900 Misalnya Apa yang terjadi Defisitnya berkurang Jadi 100 Nah defisit yang berkurang Itu akan mempengaruhi Apa? Pengurangan utang Gitu Jadi betul bahwa Kebijakan fiskal kontraktif Itu akan mengurangi utang pemerintah Oke Nah sekarang yang keempat Jadi 1 sama 3 Kalian udah bisa yakin Nah sekarang Kalau empatnya nih Kita harus yakin ya Menjaga kecepatan pertumbuhan ekonomi Nah ya karena Karena adanya perlambatan pertumbuhan PDB Maka kecepatan itu bisa dijaga Kalau seandainya fiskal ekspansif Atau gak ada fiskal kontraktif Umumnya kan agregat demand bertumbuh kan Nah pertumbuhan agregat demand itu Yang tidak dikontrol Itu bisa menyebabkan Apa namanya Pertumbuhan ekonomi yang Kenceng gitu ya Termasuk disusul dengan inflasi Tapi dengan adanya fiskal kontraktif Oke mungkin ekonominya tumbuh Tapi kecepatannya dijaga gitu Dikontrol ya Jangan terlalu tinggi Karena pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi Itu bisa gak baik Bisa jadi inflasinya juga ketinggian gitu Jadi kita bisa yakin opsi 4 itu benar Ya maka 1, 3, 4 udah yakin benar 2 juga tadi sudah dibahas ya Jadi jawabannya adalah opsi A Untuk nomor 20 jawabannya Oke Sekian dari penjelasan saya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya